Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melihat beberapa khasiat dari buah sawo Belanda ada yang menyebut itu buah campolai kan ada yang menyebut sawo mentega ini yang kecil kayak gini banyak nih nih kecil ya ada yang gedenya ya Hai hati yang menyebut juga buah ubi kenapa disebut buah ubi kan karena dia itu lembut seperti ubi singkong kalau yang enaknya itu yang lembut banget cuman dia manis sekali nih kan Hai bikin ketagihan pokoknya ya Nah sekarang mari kita lihat kan tutup daunnya sekarang kita tuh ini lebih baik termasuk perkebunan nih perkebunan buah sawo mentega atau sawo Belanda sekarang kita cekan apa saja khasiat dari buah sawo Belanda ini atau sawo mentega ini yang pertama itu bagus buat kesehatan mata ya kan tuh jadi agar-agan kalau kepengen punya mata indah bersih sehat salah satu cara ikhtiarnya adalah dengan memperbanyak makan buah sawo mentega ini atau sawo Belanda ini atau buah campolai yang kedua itu bagus buat kesehatan otot Nah tentu ya kan tubuh kita itu kan dirangkai oleh otot baik otot Nah untuk meningkatkan kesehatan otot tersebut itu kita bisa memperbanyak memakan buah sawo Belanda ini Hai selanjutnya yang ketiga itu untuk fungsi otakan Nah jadi buah sawo Belanda ini tuh sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi atau kinerja otak jadi kalau agar-agan pengen punya anak cerdas anak pintar itu salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara memperbanyak makan buah campolai atau sawo mentega ini atau sawo Belanda ini Hai yang keempat nah Hai manfaatnya itu untuk menangkal radikal bebas kan kita sama-sama tahu bahwa di udara di alam terbuka itu terkadang banyak jajat yang membuat kita sakit banyak jajat radikal bebas seperti karena polusi udara karena Hai musim Corona misalnya untuk meningkatkan Hai menangkal radikal bebas radikal bebas tersebut kita itu salah satu ikhtiarnya bisa dengan cara memperbanyak makan Hai buah sawo Belanda ini kan yang kelima itu untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi hipertensi atau darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang kita itu terutama kalau usaha-usaha yang sudah lanjut ya Nah salah satu cara untuk mengendalikan tekanan darah kita itu diantaranya adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi buah campolai Hai nah supaya hemat kan ya kan agar-agarnya tidak harus saya belikan kalau misalnya di samping rumah ada sedikit tanah kosong maka agar-agar itu bisa nanam satu pohon buah campolai baik dari bijinya steknya atau belilah di toko bibit buah campolai sehingga nanti setiap tahun setiap saat agar-agar itu bisa makan buah campolai yang rasanya enak banget ini manis dengan gratis karena metik di kebun sini udah gitu fresh ya kan kemudian yang keenam itu buah campolai ini juga bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula dalam darah kan jadi agar-agar kalau mau milih buah supaya kadar garah tetap terjaga itu salah satu alternatifnya adalah makan buah campolai ini atau sawo buah sawo mentega atau sawo belanda ini selanjutnya itu yang ketujuh buah campolai atau buah sawo belanda ini itu bagus buat kesehatan sendi dan tulang nah jadi kalau agar-agan itu kepengen punya tulang dan sendi yang selalu sehat kuat jauh dari penyakit nah salah satu caranya adalah dengan memperbanyak makan buah campolai ini dijamin ketagihan deh kan kalau makan ini manis banget soalnya enak Hai tapi sehat gitu Hai nah selanjutnya itu kalau ini kan udah zamannya zaman pasca Corona banyak penyakit-penyakit yang menerang daya imun kita nah untuk meningkatkan daya imunitas diri kita itu kita bisa melakukannya diantaranya dengan memperbanyak makan buah campolai karena buah campolai ini meningkatkan daya imun tubuh kita selanjutnya yaitu yang dan manfaat buah campolai itu untuk sebagai sumber energi kan Nah dengan makan buah campolai maka kemudian oleh tubuh kita itu akan dirubah menjadi energi sebagai tenaga untuk aktivitas kita sehari-hari itulah sedikit banyak khasiat bulah campolai atau sembilan khasiat buah sawo mentega selamat menikmati